Cara ngetes wanita beneran sayang atau tidak sama kamu. Berapa banyak orang kemudian tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa wanita yang bersama dia, yang adalah kekasihnya, pacarnya, itu beneran sayang. Ada juga yang tidak menyadari kalau pacarnya itu tidaklah sayang. Jadi sama-sama sifatnya merugikan. Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman untuk mengetahui dan bisa bersikap dengan bijaksana. So ada lima cara ngetes wanita beneran sayang atau tidak sama kamu. Yang pertama, cobalah untuk minta dia upload foto kalian bersama baik di sosial media dia ataupun di story WA-nya. Kita lihat, dia berani atau tidak. Harusnya kalau dia beneran sayang, nggak usah kamu minta dengan senang hati dia akan share, akan upload foto kalian. Tapi kan dia bukan tipe orang yang begitu, yang suka publik kebersamaan, publik hubungan. Nah ini kan untuk kamu tahu apa anda. Kalau kamu mau tahu dia beneran sayang, coba minta. Harusnya itu nggak jadi masalah. Dan itu tidak merugikan siapapun. Kecuali dia selingkuh, dia aneh-aneh. Nah itu merugikan dia. So, itu yang pertama. Yang kedua, cara ngetes wanita beneran sayang atau tidak sama kamu. Yang kedua adalah, cobalah kamu kemudian untuk menghilang beberapa saat. Jangan beritahu dia. Jangan ada kabar apapun. Menghilang aja satu-dua hari. Orang kalau beneran sayang, sungguh-sungguh sayang. Jangankan satu-dua hari, beberapa jam saja nggak bisa dihubungi. Dia udah kecarian. Udah kecarian. Apalagi kalau dia beneran sayang banget gitu loh. Nah kalau sampai satu-dua hari, dia biasa aja nggak kecarian. Ada apa? Ada apa? Jangan-jangan hatinya udah mentah. Jangan-jangan dia udah sama sekali nggak tertarik lagi sama kamu. Jadi coba, itu yang kedua. Menghilang beberapa saat. Yang ketiga, cobalah untuk kamu marah-marah nggak jelas. Tapi marah kamu juga marah yang dikontrol ya. Marah yang tidak melukai hatinya. Tidak menjelekkan dia. Maksudnya marah-marah gitu aja. Nah lihat, gimana respon dia. Orang kalau beneran sayang, ketika kamu marah-marah, dia akan tanya kenapa, masalah apa. Dia akan tanya. Dan bila perlu dia akan minta maaf kalau ada salah gitu loh. Tapi kalau dia nggak sayang, atau nggak ada perasaan sama kamu, ya kamu marah-marah nggak jelas, ya dia bodo amat lah. Dia nggak peduli lah. Orang dia juga nggak punya perasaan sama kamu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, cobalah untuk kamu dekat dengan orang lain. Lihat respon dia. Harusnya kalau dia beneran sayang, benar-benar cinta, ketika kamu dekat dengan yang lain, atau ada orang yang coba dekatin kamu, harusnya dia akan cemburu. Harusnya akan banyak pertanyaan yang dia juga. Itu siapa? Kamu kok kelihatan ini sama dia. Ngapain? Dimana? Segala macam. Dia akan banyak bertanya. Dia akan banyak bahkan semacam curiga segala macam. Karena memang dia sayang. Tapi kalau dia masa bodoh, kamu dekat dengan siapa? Siapa dekatin kamu? Nah itu perlu dipertanyakan. Itu yang keempat. Yang terakhir, cara ngetes wanita benar sayang atau tidak sama kamu. Yang terakhir adalah, cobalah kamu minta supaya kamu dikenalin ke keluarga besarnya. Coba lihat. Orang kalau benar sayang, oh dia bangga, dia senang. Orang yang dia cintai, dikenalin ke keluarganya. Tanpa kamu minta, dia kenalin. Tapi kalau gak ada perasaan, gak suka, segala macam. Ngapain dia kenalin kamu ke keluarganya? Nanti gimana-gimana pandangan keluarganya atau apa. Gak maulah dia. Jadi coba, pikirkan lima cara ini. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you. Sub indo by broth3rmax